Intro Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Penguisa Program Mari Membaca Alkitab GKI Karangsaro Dimanapun berada Sebelum kita melanjutkan bacaan firman Tuhan Dan pada malam hari ini kita datang pada Tuhan mohon penyertaannya dalam doa Tuhan, Tuhan Yesus bentar kami akan membaca firmanmu Berkati kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan kau sampaikan pada kami Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tema bacaan Alkitab adalah popularitas seketika Atau kehormatan yang paling tinggi Firman Tuhan diambil dari Galatia Pasal 1 ayat 1 sampai dengan pasal 2 ayat 21 Yang berbunyi demikian Surat Paulus kepada Jemaat di Galatia Salam Dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia Juga bukan oleh seorang manusia Melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapak yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku Kepada Jemaat-Jemaat di Galatia Kasih karunia menyertai kamu Dan damai sejahtera dari Allah Bapak kita Dan dari Tuhan Yesus Kristus Yang telah menyerahkan dirinya Karena dosa-dosa kita Untuk melepaskan kita dari dunia jahat Yang sekarang ini Menurut kendak Allah Bapak kita Baginya lah kemuliaannya selama-lamanya Amin Aku heran Bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada dia Yang oleh kasih karunia Kristus Telah memanggil kamu Dan mengikuti suatu Injil lain Yang sebenarnya bukan Injil Hanya ada orang yang mengacaukan kamu Dan yang bermaksud untuk memutar balikan Injil Kristus Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga Yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda Dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu Terkutuklah dia Seperti yang telah kami katakan dahulu Sekarang ku katakan sekali lagi Jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil Yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima Terkutuklah dia Jadi bagaimana? Sekarang Sekarang adakah ku cari kesukaan manusia Atau kesukaan Allah Adakah ku coba berkenan kepada manusia Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia Maka aku bukanlah hamba Kristus Sebab aku menegaskan kepadamu Saudara-saudaraku Bahwa Injil yang ku beritakan itu bukanlah Injil manusia Karena aku bukan menerimanya dari manusia Dan bukan manusianya mengajarkannya kepadaku Tetapi aku menerimanya oleh pernyataan Yesus Kristus Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu Dalam agama Yahudi Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya Dan di dalam agama Yahudi Aku jauh lebih maju dari banyak teman Yang sebaya dengan aku Di antara bangsaku Sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku Tetapi waktu ia Yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku Dan memanggil aku oleh kasih karunianya Berkenan menyatakan anaknya di dalam aku Supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia Juga aku tidak pergi ke Yerusalem Mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku Tetapi aku berangkat ke tanah Arab Dan dari situ kembali lagi ke Damsik Lalu tiga tahun kemudian Aku pergi ke Yerusalem Untuk mengunjungi Kefas Dan aku menumpang 15 hari di rumahnya Tetapi aku Tidak melihat seorang pun dari rasul-rasul yang lain Kecuali Yakobus Saudara Tuhan Yesus Di hadapan Allah Kutegaskan Apa yang kutuliskan kepadamu ini Benar Aku tidak berdusta Kemudian aku pergi ke daerah-daerah Syria Dan Kikilikia Tetapi rupaku tetap tidak dikenal Oleh jemaat-jemaat Kristus di Yudia Mereka hanya mendengar Bahwa ia yang dahulu menganiaya mereka Sekarang memberitakan iman Yang pernah hendak dibinasakannya Dan mereka memuliakan Allah Karena aku Kemudian setelah lewat 14 tahun Aku pergi pula ke Yerusalem Dengan Barnabas dan Titus pun Kubawa juga Aku pergi berdasarkan suatu pernyataan Dan kepada mereka Kubendangkan Injil Yang kuberitakan di antara Bangsa-bangsa bukan Yahudi Dalam percakapan tersendiri Kepada mereka yang terpandang Supaya jangan dengan percuma Aku berusaha atau telah berusaha Tetapi kendatipun Titus Yang bersama-sama dengan aku Adalah seorang Yunani Namun ia tidak dipaksakan Untuk menyunatkan dirinya Memang ada desakan Dari saudara-saudara palsu Yang menyusup masuk Yaitu mereka yang menyelundup Kedalam untuk menghadang Kebebasan kita Yang kita miliki Di dalam Kristus Yesus Supaya dengan jalan itu Mereka dapat memperhambakkan kita Tetapi Sesaat pun kami tidak mau mundur Dan tunduk kepada mereka Agar kebenaran Injil Dapat tinggal tetap Pada kamu Dan mengenai mereka Yang dianggap terpandang itu Bagaimana kedudukan mereka dahulu Itu tidak penting bagiku Sebab Allah tidak memandang muka Bagaimanapun juga Mereka yang terpandang itu Tidak memaksakan sesuatu Yang lain kepadaku Tetapi sebaliknya Setelah mereka melihat Bahwa kepadaku telah dipercayakan Pemberitaan Injil Untuk orang-orang tak bersunat Sama seperti kepada Petrus Untuk orang-orang bersunat Karena ia yang telah memberikan Kekuatan kepada Petrus Untuk menjadi rasul Bagi orang-orang bersunat Ia juga yang telah memberikan Kekuatan kepadaku Untuk orang-orang yang tidak bersunat Dan setelah melihat Kasih karunia yang dianugerahkan Kepadaku Maka Jakobus, Kevas, dan Yohanes Yang dipandang sebagai Sokoguru jemaat Berjabat tangan Dengan aku Dan dengan Barnabas Sebagai tanda persekutuan Supaya kami pergi Kepada orang-orang yang tidak bersunat Dan mereka kepada Orang-orang yang bersunat Hanya kami harus tetap mengingat Orang-orang miskin Dan memang itulah yang sungguh-sungguh Kuusahakan melakukannya Tetapi Waktu Kevas datang ke Antiochia Aku berterang-terang menentangnya Sebab ia salah Karena sebelum beberapa orang Dari kalangan Jakobus datang Ia makan Sehidangan dengan saudara-saudara Yang tidak bersunat Tetapi setelah mereka datang Ia mengundurkan diri Dan menjauhi mereka Karena takut akan saudara-saudara Yang bersunat Dan orang-orang Yahudi Yang lain pun turut berlaku Munafik Dengan dia Sehingga Barnabas Sendiri turut terserat Oleh kemunafikan mereka Tetapi Waktu kulihat Bahwa kelakuan mereka Itu tidak sesuai Dengan kebenaran Injil Aku berkata Kepada Kevas di Hadapan mereka semua Jika engkau Seorang Yahudi Hidup secara kafir Dan bukan secara Yahudi Bagaimanakah engkau Dapat memaksa Saudara-saudara Yang tidak bersunat Untuk hidup secara Yahudi Menurut kelahiran kami Adalah orang Yahudi Dan bukan orang berdosa Dari bangsa-bangsa lain Kamu tahu Bahwa tidak seorang pun Yang dibenarkan oleh karena Melakukan hukum Taurat Tetapi Hanya oleh karena iman Dalam Kristus Yesus Sebab itu Kami pun telah percaya Kepada Kristus Yesus Supaya kami dibenarkan oleh Karena iman Dalam Kristus Dan bukan oleh karena Melakukan hukum Taurat Sebab tidak ada Seorang pun yang dibenarkan Oleh karena Melakukan hukum Taurat Tetapi Jika kami sendiri Sementara kami Berusaha untuk Dibenarkan Dalam Kristus Ternyata adalah Orang-orang berdosa Apakah hal itu Berarti Bahwa Kristus Adalah pelayan dosa Sekali-sekali Tidak Karena Jika aku membangun Kembali Apa yang telah Kurombak Aku menyatakan diriku Sebagai pelanggar Hukum Taurat Sebab Aku telah mati Oleh hukum Taurat Untuk hukum Taurat Supaya aku hidup Untuk Allah Aku telah Disalibkan Dengan Kristus Namun Aku hidup Tetapi Bukan lagi Aku sendiri Yang hidup Melainkan Kristus Yang hidup Di dalam aku Dan hidupku Yang ku hidupi Sekarang Di dalam daging Adalah hidup Oleh iman Dalam Anak Allah Yang telah Mengasihi aku Dan menyerahkan Dirinya Untuk aku Aku tidak Menolak Kasih Karunia Allah Sebab Sekiranya Ada kebenaran Oleh hukum Taurat Maka Sia-sialah Kematian Kristus Demikianlah Sabda Tuhan Syukur Pada Allah Bapak Ibu Sedera sekalian Bayangkan Sebuah Situasi Yang Membingungkan Seperti ini Seorang guru Mengajarkan Saudara Tentang Sesuatu Yang bertentangan Dengan Iman Saudara Sahabat Sahabat Saudara Mencoba Memujuk Saudara Untuk Menyelinap Masuk Gedung Bioskop Dan Menonton Film Tanpa Membayar Saat Main Bola Basket Salah Seorang Anggota Tim Saudara Senantiasa Menghujat Nama Kristus Seseorang Menempatkan Video Porno Kedalam Playlist Daftar Tonton Video Saudara Ketika Saudara Sedang Menonton Film Kesukaan Saudara Dengan Sekelompok Teman Saudara Apakah Yang Harus Saudara Lakukan Hampir Setiap Hari Kita Menghadapi Keadaan Yang Akan Menantang Kita Untuk Membuat Keputusan Berkaitan Dengan Iman Kita Akankah Kita Berdiri Di Atas Kebenaran Dan Mengambil Resiko Melakukan Hal Yang Tidak Populer Ataukah Kita Akan Berdiam Diri Dan Berharap Tak Seorang Pun Memperhatikan Bahwa Kita Ada Disitu Rasul Paulus Mengerti Dilema Ini Ketika Ia Menantang Jemaat Di Kota Galatia Untuk Menghindari Pengajaran Populer Namun Tidak Benar Di Dalam Galatia Pasal 1 Ayat 10 Rasul Paulus Berkata Jadi Bagaimana Sekarang Adakah Kucari Kesukaan Manusia Atau Kesukaan Allah Adakah Kucoba Berkenan Kepada Manusia Sekiranya Aku Masih Mau Mencoba Berkenan Kepada Manusia Maka Aku Bukanlah Hamba Kristus Paulus Mengerti Bahwa Kadangkala Kita Tidak Dapat Hidup Berkenan Di Hadapan Allah Sekaligus Hidup Berkenan Di Hadapan Manusia Ingat Bahwa Berdiri Untuk Kebenaran Tidak Selamanya Menjadi Pendirian Yang Populer Adakah Adakah Kita Memilih Apa Yang Populer Bagi Manusia Atau Apa Yang Allah Inginkan Dari Kita Adakah Kita Mau Memilih Popularitas Seketika Atau Kehormatan Yang Paling Tinggi Yaitu Taat Kepada Allah Mari Kita Berdoa Bapak Di Surga Di Dalam Kehidupan Kami Sehari Hari Kami Seringkali Dihadapkan Pada Dua Pilihan Ikut Akan Apa Yang Jadi Keinginan Dunia Ikut Akan Apa Yang Jadi Keinginan Manusia Atau Ikut Apa Yang Jadi Keinginan Kehendak Allah Ampuni Kami Jikalau Selama Ini Kami Lebih Memilih Ikut Akan Apa Yang Jadi Keinginan Manusia Supaya Kami Diterima Supaya Kami Jadi Populer Dan Kami Mengabaikan Akan Perintah Tuhan Ampuni Kami Ya Bapak Mampukan Kami Mulai Hari Ini Untuk Mampu Bersikap Tegas Berdiri Teguh Bahwa Kami Ingin Ikut Apa Yang Jadi Keinginan Allah Sehingga Hidupan Kami Menjadi Kehidupan Yang Berkenan Di Hadapan Mu Semakin Hari Kami Boleh Semakin Serupa Dengan Kristus Putramu Inilah Doa Kami Inilah Permohonan Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat Malam Selamat Beraktifitas Tuhan Yesus Memberkati Howe Doa Doa On Toa Terima kasih.